Berikut ini profil Janah Al-Khadri atau Hijay Nur Janah. Ia merupakan owner Palu Basah Serigala mengalami kecelakaan maut di Tol Makassar. Insiden tersebut viral di media sosial. Lantas siapa Janah Al-Khadri tersebut? Simak ulasan lengkapnya dalam artikel ini dihimpun dari berbagai sumber. Untuk diketahui, kecelakaan yang terjadi di Tol Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Rabu, tanggal 25 September 2024, menewaskan seorang owner kuliner ternama di kota Daeng. Sosok Janah Al-Khadri yang merupakan istri dari pengusaha kuliner, Al-Khadri Hairuddin tewas usai kecelakaan terjadi. Sang anak bungsu juga yang masih berusia 7 tahun turut menjadi korban tewas dalam insiden naas tersebut. Kabar ini ramai di media sosial dibagikan sejumlah netizen. Salah satunya, saat momen keranda jenazah dibawa masuk ke rumah tersebut. Selain itu, ada pula video viral kondisi mobil yang ditumpangi keluarga owner Palu Basah Serigala hancur rusak parah pada bagian depan. Sementara itu, kondisi mengenaskan dialami sang putra yang terlempar jauh dari mobil berada di pinggir jalan. Kejadian ini membuat kaget berbagai pihak. Terlebih semasa hidupnya, Janah Al-Khadri dikenal begitu ramah dan baik kepada koleganya. Di media sosial, sejumlah kolega mulai dari pengusaha skincare hingga selebgram turut berduka cita atas kabar tersebut. Hijenur Janah meninggal dunia pada usia 35 tahun. Ia pergi bersama sang anak MF yang masih berusia belia yakni 7 tahun. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum terus berdatangan menyampaikan duka. Rumah duka tepat di samping warung Palu Basah Serigala pun dipadati pelayat. Menurut IAS, almarhumah hijenur Janah adalah sosok istri yang selalu mendampingi suaminya, H. Al-Khadri. Salah satunya saat turing bareng bersama komunitas Harley Davidson Community Indonesia, HDCI, Makassar. Kita kan selalu sama Kodri, pergi turing rame-rame biasa bawa keluarga. Dia, Nur Janah, orang sayang sangat care sama teman-teman, kata IAS. Makanya tadi begitu dapat kabar, waduh kita merasa kehilangan benar, sambungnya. Hijenur Janah lanjut IAS, dikenal sosok istri yang baik dan selalu mendampingi suaminya. Janah Al-Khadri atau Hijenur Janah adalah owner Palu Basah Serigala yang merupakan kuliner lokal fenomenal masyarakat. Lokasi usahanya berada di Jalan Serigala, Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak tahun ke tahun, kuliner ini begitu dicintai masyarakat lokal. Bahkan para wisatawan, yang berkunjung ke Kota Makassar, rasanya tak lengkap jika tidak menyantap Palu Basah Serigala. Meski terkenal, Janah Al-Khadri tidak begitu aktif di media sosial. Ia memiliki satu akun Instagram at Janah garis bawah Al-Khadri. Sejauh ini akun tersebut diprivasi, bahkan pertemanan dari sang owner juga dibatasi. Ia memiliki empat orang anak yang masih belia. Janah juga dikenal begitu setia dengan sang suami tercinta. Pada berbagai kesempatan, ia selalu menemani suaminya. Selain itu, Janah juga memiliki pertemanan yang luas. Ia berteman dengan selebgram hingga pengusaha. Kasat Lantas Polresta Besmakassar Kompol Mamat Rahmat mengatakan, kecelakaan terjadi saat mobil Land Cruiser dikemudikan suami Nur Janah, H. Al-Khadri H. Erudin, perjalanan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Mobil yang dikendarai Al-Khadri pun mengalami kecelakaan saat melintas di jalan tol reformasi Makassar usai menabrak sebuah mobil kontainer. Kasat Lantas Polresta Besmakassar, Kompol Mamat Rahmat mengungkapkan kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Ketika kejadian, mobil yang dikendarai Al-Khadri dengan nomor polisi B1539CJH melintas di jalan tol reformasi dari arah utara ke selatan. Tak berselang lama, mobil Land Cruiser berwarna hitam itu menabrak bagian belakang mobil kontainer yang juga bergerak di jalur yang sama. Mobil Land Cruiser Snopol B1539CJH bergerak dari arah utara ke selatan pada jalan tol reformasi Makassar dan menabrak bagian belakang mobil haino kontainer gandengan R10 dengan Nopol DD8937MP yang sementara bergerak pada jalan yang sama, ungkap Mamat lewat keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Dalam insiden itu, dua orang yang merupakan penumpang mobil Land Cruiser tersebut meninggal dunia di tempat. Kedua korban meninggal tersebut yakni istri dan anak Al-Khadri Hairuddin, yakni Nurjanah, 35, dan Muhammad Fatlan, 7. Istri dari owner Palu Basah Serigala tersebut menderita luka lebam di jidat, jari tangan kiri patah, kaki kiri lebam, lengan kanan dan kiri patah, rahang patah dan meninggal dunia saat dilarikan ke RS Primaya Kota Makassar. Istri dari owner Palu Basah Serigala tersebut menderita luka lebam di jidat, jari tangan kiri patah, kaki kiri lebam, lengan kanan dan kiri patah, rahang patah dan meninggal dunia saat dilarikan ke RS Primaya Kota Makassar. Sedangkan sang anak, menderita luka lecet di bagian kepala kiri, badan lebam, perut kiri bocor, perut kanan lecet, paha atas lecet, tangan kiri robek dan juga meninggal dunia di RS Prima Yamakasar. Sementara itu, Al-Qadri Hairuddin selamat dalam insiden kecelakaan maut tersebut dan menderita luka-luka lecet. Selain Al-Qadri beserta istri dan anak, dalam mobil nahas itu juga terdapat seorang penumpang lainnya yakni Hairunisa Hairuddin, 23, keluarga korban yang juga selamat dari insiden itu. Ada pun identitas pengemudi mobil kontainer yang ditabrak oleh pemilik restoran Palu Basa Serigala itu, yakni Wahyudi, 36, warga Tamalalang, kecamatan Tamalanrea, kota Makassar. Hingga saat ini, pihak Polresta Bes Makassar masih menyelidiki lebih lanjut terkait kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa istri dan anak dari owner Palu Basa Serigala Makassar itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!